Halo, salam pembelajar, salam siswa berprestasi, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu Kembali lagi di pertemuan kita kali ini bersama sahabat bio channel Untuk mempelajari materi kita tentang pelestarian keanekaragaman hayati Atau yang sering kita kenal sebagai konservasi Kata konservasi itu diadopsi dari bahasa Inggris yang artinya conserve, artinya melindungi atau menjaga Nah, di slide kali ini kita bisa perhatikan beberapa permasalahan lingkungan yang sudah terjadi Seperti yang pertama ini ada penebangan hutan, kemudian pembakaran, selanjutnya pengalih fungsi lahan Yang tadinya hutan sekarang ditanami kelapa sawit Yang dilakukan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab Nah, akibatnya bisa kita lihat dari gambar ini adalah Hewan-hewan liar yang termasuk hewan-hewan langkah itu mengalami gangguan habitat Nah, bisa kita lihat pada gambar ini Ada badak mengalami luka pada bagian moncongnya Akibat tempatnya sudah dibakar Seperti itu ya Nah, selanjutnya Ada gajah yang masuk ke pemukiman warga Nah, ini diakibatkan karena adanya Penebangan-penebangan hutan secara liar Nah, selanjutnya ada lagi penangkapan harimau Ya, untuk kepentingan bisnis atau ekonomi Di mana kita tahu kulit harimau Kemudian sampai giginya itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi Nah, hal-hal inilah yang akan kita pelajari di video kali ini Bagaimana cara kita untuk melestarikan keaneka ragaman hayati Nah, yang dimaksud dengan keaneka ragaman hayati adalah Segala bentuk variasi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini Inilah yang akan kita pelajari tentang cara untuk melakukan polestarian Atau yang disebut sebagai konservasi Baik, kita langsung ke pembahasan Nah, di slide ini Saya tampilkan beberapa hewan dan tumbuhan langkah Sebagai penambah wawasan kita Ini semuanya ada di Indonesia Nah, yang pertama kita bisa lihat ada di sini Orangutan Kalimantan Atau yang biasa disebut dengan nama latin adalah Pongo Pygmeus Kemudian ada Orangutan Sumatra Atau nama latinnya Pongo Abelii Kemudian ada Harimau Sumatra Nah, nama latinnya disebut Pantera Tigris Sumatrae Ini Sumatrae menandakan subspesis Dia menandakan berada di wilayah Sumatra Selanjutnya ada Komodo Atau Paranus Komodensis Nama latinnya Nah, selanjutnya ada Badak Jawa Atau Rhinoceros Sondaicus Sondaicus ini menandakan subspesis juga Sama seperti Harimau Sumatra tadi Kemudian ada Gajah Sumatra Ya, Elepas Maximus Sumatranus Kemudian untuk tumbuhan Ada Bunga Rafflesia Arnoldi Ya, yang ditemukan di wilayah Bungkulu Kenapa namanya Rafflesia Arnoldi? Ya, karena penemunya Ya, itu bernama Rafflesia Seperti itu Nah, kemudian Ada Cendana Ya, ada Cendana Atau yang disebut sebagai Santalum Album Nama latinnya Kemudian Pohon Damar Atau Agatis Damara Kemudian Kantong Semar Atau Nepentos Kemudian Kemudian ada Bunga Bangkai Atau Amarchopolis Titanium Ya, dan ada Pohon Fikus Ya, Pohon Fikus Atau Fikus Vistulosa Nah, ini adalah beberapa Gambaran hewan dan tumbuhan Yang sudah langka Di Indonesia Nah, inilah yang perlu Dilestarikan Karena apa? Ya, karena Apa tujuannya kita harus Lestarikan Hewan dan tumbuhan Yang sudah langka ini Ya, jawabannya kita akan temukan Di slide berikut ini Nah Mengapa harus perlu Diadakan konservasi? Ya, kenapa harus perlu Diadakan Pelestarian Keaneka Ragaman Hayati Bahkan sampai Bukan hanya Skala Indonesia Melakukan konservasi Tetapi dunia Nah, ini ada beberapa Organisasi Yang melakukan Ya, upaya Untuk konservasi Yang pertama Ada yang disebut Sebagai Ya World Wide Found Ya Atau WWF Disingkat sebagai WWF Nah, ini adalah Organisasi Organisasi Lingkungan Yang bergerak Dalam konservasi Lingkungan hidup Dan pengalolaan Sumber daya alam Secara berkelanjutan Ya, WWF Kemudian Ada F-O-E-I 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 Atau Frame of the Earth International Ya Ini adalah Sebuah Federasi yang bergerak Dalam pelestarian lingkungan hidup Sama dengan Greenpeace Ya Federasi ini Berpusat di Amsterdam Atau Belanda Ya Kemudian yang ketiga Ada Bird Life International Ya Nah, organisasi ini Khusus untuk Konservasi Internasional Yang bergiat Dalam Keterlibatan Untuk Melindungi Semua jenis Burung Yang ada Di dunia ini Nah Ini bisa kita lihat Lambang dari Organisasi tersebut Ini WWF Ya Mengapa dia Lambangnya Panda Ya Konservasinya Dia sebenarnya Pada awalnya Ingin fokus untuk Melindungi Sakwa Terkhusus Panda Ya Kemudian ini Friends of the Earth Kemudian ini Bird Life International Ya Nah Ini Nah Organisasi berikutnya Adalah TNC Ya Pernah dengar TNC The Nature Conservancy Nah TNC ini juga Merupakan Organisasi sosial Yang bekerja Untuk Menjaga tanah Dan air Dimana seluruh Kehidupan Bergantung Kepadanya Nah Inilah dasar kita Mengapa kita harus Lakukan yang namanya Konservasi Ya Ada kata kunci disini Dimana Ya Menjaga Tanah air Karena seluruh Kehidupan Bergantung Kepadanya Termasuk Keanekaragaman Yang ada Di dalamnya Nah Satu pertanyaan Mengapa Hewan atau Tumbuhan ini Harus dilindungi Ya Jawaban Sederhananya Adalah Kita lihat Karena kita Tidak tahu Ya Karena kita Tidak tahu Secara pasti Fungsi dari Hewan atau Tumbuhan itu Di masa depan Ya Karena kita Tidak tahu Pasti Tumbuhan dan Hewan itu Fungsinya apa Di masa depan Makanya Kita harus Adakan Konservasi Terhusus Hewan-hewan Atau Tumbuhan Yang Sudah Langka Nah Karena begini Tanaman langka Bisa saja Berfungsi Sebagai yang pertama Dia obat Tanaman langka ini Bisa berfungsi Sebagai obat Nah Bisa kita bayangkan Seandainya Tanaman yang langka ini Sudah punah Maka Tadinya Dia bisa dimanfaatkan Sebagai bahan baku Untuk obat-obatan Yang bisa dimanfaatkan Oleh para medis Sekarang Tidak ada lagi Kalau tidak Dilakukan konservasi Begitu ya Nah Selanjutnya Bisa saja Hewan Yang sudah langka ini Sebagai Predator hama Ya Nah Yang dimaksud disini Sebagai hama adalah Makhluk hidup Yang Berperan Sebagai Pengganggu Tanaman Tapi Dia lebih fokus Ke Hewan Maka Dia disebut Sebagai hama Jadi Semua hewan Ya Semua hewan Yang Yang mengganggu Tanaman Ya Terutama tanaman Petani Itu disebut Sebagai hama Nah Contoh Misalnya Begini Ya Kita Anggap Ular Saat ini Sudah menjadi Hewan langka Nah Dalam rantai makanan Kita ketahui bahwa Bawasanya Ular Bisa Memangsa Tikus Seandainya Seandainya Ular ini Di masa depan Punah Maka Kehidupan Tikus Akan Berkembang Sangat Pesat Akibatnya Apa Tanaman Yang Ditanami oleh Petani Akan Mengalami Kerusakan Sehingga Tanaman Petani tersebut Mengalami Gagal Panen Nah Inilah Mengapa Harus Diadakan Yang namanya Konservasi Nah Yang ketiga Tanaman Ini Bisa aja Berfungsi Sebagai Kispesis Apa Yang dimaksud Sebagai Kispesis Kispesis Itu artinya Spesis Kunci Apa Maksudnya Spesis Kunci Saya Kasih Gambaran Seperti Ini Nah Ini Adalah Pohon Vikus Pohon Vikus Ini Pohon Yang Buahnya Itu Keluar Dari Batangnya Ya Saya Katakan Pohon Otomatis Dia harus Punya Batang Dan Tingginya Harus Sudah Melebihi 2 meter Itu Baru Bisa Dikategorikan Sebagai Pohon Nah Pohon Ini Buahnya Yang Ada Di Batangnya Ini Merupakan Makanan Bagi Hampir Semua Organisme Yang Ada Di Habitat Ini Jadi Misalnya Burung Atau Hewan-hewan Lain Mereka Mereka Makan Buah Dari Pohon Vikus Ini Nah Bisa Dibayangkan Apa Yang Terjadi Apabila Pohon Vikus Ini Mengalami Kepunahan That's right Pastinya Hewan Hewan tersebut Akan Mengalami Kepunahan Juga Prinsip Rantai Makanan Nah Inilah Mengapa Harus Kita Lakukan Yang Namanya Konservasi Ya Saya rasa Ini bisa Dimengerti Inilah Ratar Belakang Kita Kenapa Kita Harus Lakukan Yang Namanya Konservasi Baik Kita Lanjut Ya Oke Disini Kita Bisa Lihat Peta Indonesia Kita Masuk Ke Skala Yang Lebih Spesifik Yaitu Wilayah Kita NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Wow Ya Nah Disini Kita Bisa Lihat Peta Persebaran Fauna Di Indonesia Ya Kalau Ini Kalian Perhatikan Ini Ada Garis Garis Putus Putus Ada Dua Nah Garis Ini Adalah Yang Membatasi Zona Dan Garis Ini Akan Membuat Perbedaan Spesies Pada Masing-masing Zona Ya Baik Ilmuwan Terkhusus Untuk Persebaran Persebaran Fauna Ini Yang Meneliti Terkhus Di Indonesia Yang Sangat Dikenal Yaitu Adalah Weles 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 Maka Maka Ketika Dia Menemukan Garis Ini Yang Membatasi Wilayah Bagian Barat Bagian Tengah Dan Bagian Timur Maka Ini Disebut Sebagai Garis Weles Kemudian Ada Satu Lagi Temannya Yang Membatasi Wilayah Bagian Timur Disebut Sebagai Garis Weber Nah Jadi Di Sebelah Bagian Barat Yang Dibatasi Oleh Garis Weles Ini Disebut Sebagai Zona Asiatis Zona Asiatis Dan Hewan-hewan Yang Ada Di Dalam Ini Disebut Sebagai Fauna Asiatis Seperti Itu Nah Fauna Asiatis Yang Ada Di Pulau Sumatera Jawa Dan Kalimantan Itu Spesisnya Identik Dengan Ukuran Tubuhnya Yang Sangat Besar Ini Yang Mendominasi Di Zona Asiatis Seperti Misalnya Orang Utan Gajah Harimau Banteng Kemudian Ada Badak Kemudian Ada Beruang Nah Inilah Yang Menjadi Jenis Fauna Yang Ada Di Wilayah Barat Nah Kalau Kita Bisa Baca Ini Wilayah Barat Fauna Yang Terdapat Di Wilayah Indonesia Barat Merupakan Fauna Yang Bertipe Asiatis Atau Memiliki Kemiripan Dengan Fauna Fauna Yang Terdapat Di Benua Asia Fauna Indonesia Barat Di Sebut Juga Wilayah Fauna Dangkalan Sunda Nah Inilah Fauna Yang Ada Di Wilayah Barat Nah Sekarang Kita Masuk Ke Bagian Tengah Ini Disebut Sebagai Zona Peralihan Zona Peralihan Nah Di Zona Peralihan Atau Wilayah Tengah Ini Ini Merupakan Wilayah Persebaran Fauna Indonesia Tengah Juga Sering Disebut Dengan Wilayah Fauna Wireless Atau Wilayah Peralihan Yaitu Wilayah Yang Memisahkan Antara Wilayah Fauna Indonesia Barat Dengan Wilayah Fauna Indonesia Timur Nah Ciri Khasnya Disini Faunanya Itu Bentuknya Jelek Bentuknya Jelek Contohnya Misalnya Komodo Kemudian Tarsius Ini adalah Orang Utan Yang Ukurannya Kecil Kemudian Bagirusa Bentuk Bentuknya Itu Sangat Jelek Inilah Jenis Yang Ada Di Wilayah Peralihan Nah Kebalikannya Kalau Di Wilayah Timur Kalau Di Wilayah Timur Ciri Khasnya Adalah Hewannya Itu Bentuknya Cantik Atau Unik Contohnya Kakak Tua Cenderawasi Kemudian Tangguru Kasuari Jadi Bentuknya Itu Sangat Cantik Dan Unik Nah Inilah Yang Menjadi Ciri Khas Dari Hewan Yang Ada Di Wilayah Indonesia Bagian Timur Nah Mari Kita Baca Penjelasannya Wilayah Fauna Indonesia Timur Disebut Wilayah Fauna Dangkalan Sahul Jenis-jenis Fauna Yang Terdapat Di Wilayah Ini Bertipe Australis Australis Maksudnya Jenis Fauna Yang Hidup Disini Mirip Dengan Fauna Fauna Yang Ada Di Australis Pak Kenapa Bisa Mirip Dengan Fauna Yang Ada Di Australis Nah Kalau Secara Geografis Letak Wilayah Timur Ini Hampir Berdekatan Dengan Benua Australia Dan Kalau Dulu Ya Kalau Dulu Sebelum Terjadi Global Warming Atau Pemanasan Global Daratan Australis Ini Menyatu Dengan Daratan Indonesia Bagian Timur Begitu Sama Juga Dengan Wilayah Indonesia Bagian Barat Sebelum Global Warming Wilayah Indonesia Bagian Barat Ini Menyatu Dengan Daratan Asia Maka Disini Dikatakan Tadi Fauna Asiatis Karena Mereka Memiliki Kesamaan Dengan Fauna Fauna Yang Ada Di Asia Jadi Seperti Itu Kata Kata Kuncinya Nah Inilah Peta Persebaran Fauna Yang Ada Di Indonesia Baik Saya rasa Ini Bisa Dipahami Nah Sekarang Kita Lanjutkan Oke Sekarang Kita Akan Bahas Dimana Tempat Tempat Konservasi Yang Ada Di Indonesia Nah Pertama Ada Cagar Alam Cagar Alam Itu Seharusnya Tidak Bisa Dimasuki Oleh Manusia Karena Kondisinya Harus Sesuai Dengan Aslinya Jadi Cagar Alam Ini Seharusnya Dilindungi Betul Supaya Tidak Ada Campur Tangan Manusia Di Dalamnya Tujuannya Pak Untuk Menjaga Keaslian Dari Wilayah Tersebut Seperti Itu Nah Contohnya Adalah Cagar Alam Rawah Danau Yang Ada Di Wilayah Serang Kemudian Cagar Alam Muara Angke Yang Ada Di Jakarta Utara Jakarta Bagian Utara Inilah Yang Menjadi Beberapa Tempat Yang Menjadi Cagar Alam Di Indonesia Nah Ini Masih Dua Tapi Saya Yakin Masih Banyak Cagar Alam Yang Ada Di Indonesia Selanjutnya Ada Taman Nasional Nah Taman Nasional Ini Berbeda Dengan Cagar Alam Nah Bedanya Pertama Skala Taman Nasional Itu Lebih Luas Yang Kedua Yang Kedua Zonanya Dibagi Menjadi Beberapa Zona Ada Zona Inti Zona Inti Tidak Bisa Dimasuki Sama Dengan Cagar Alam Jadi Di Zona Inti Ini Harus Dijaga Kondisinya Supaya Sesuai Dengan Keadaan Aslinya Seperti Itu Nah Yang Kedua Ada Zona Pemanfaatan Zona Pemanfaatan Ini Yang Boleh Dimasuki Oleh Manusia Yang Bisa Dimanfaatkan Sebagai Objek Penelitian Objek Wisata Dan Objek Lainnya Seperti itu Nah Contoh Taman Nasional Ini Beberapa Yang Saya Masukkan Kedalam Contoh Taman Nasional Ada Taman Nasional Pulau Seribu Yang Ada Di Jakarta Utara Kemudian Ada Taman Nasional Bukut Barisan Selatan Ini Ada Di Wilayah Pulau Sumatera Kemudian Ada Taman Nasional Gunung Loser Ini Ada Di Provinsi Aceh Dan Sumatera Utara Kemudian Ada Taman Nasional Bunaken Ini Provinsi Sulawesi Utara Letaknya Ada Taman Nasional Raja Ampat Papua Barat Nah Ini Adalah Beberapa Contoh Taman Nasional Bisa Dipahami Beda Taman Nasional Dengan Cagar Alam Nah Kita Akan Lihat Tempat Berikutnya Ya Kita Nasional Adalah Kawasan Pelestarian Alam Yang Mempunyai Ekosistem Asli Dikerola Dengan Sistem Zonasi Tadi Yang saya Katakan Yang Dimanfaatkan Untuk Tujuan Penelitian Ilmu Pengetahuan Pendidikan Menunjang Gudidaya Parisata Dan Rekreasi Itu adalah Zona Pemanfaatan Tapi Kalau Zona Inti Itu Tidak Bisa Dimasuki Oleh Panusia Seperti Ya Baik Kita Lanjut Sekarang Kita Lihat Kebun Raya Ya Atau Botanical Garden Nah Kebun Raya Ini Adalah Contohnya Kebun Raya Bogor Yang ada Di Bogor Ya Pastinya Kebun Raya Purwodadi Nah Ini adalah Kebun Raya Yang Tujuannya Untuk Melestarikan Makhluk Hidup Ya Nah Karena Ini Untuk Tujuannya Pelestarian Makhluk Hidup Terkhususnya Untuk Tumbuhan Maka Disebut Sebagai Plasma Nutfa Ya Jadi Untuk Upaya Perbanyakan Tumbuhan Dengan Dengan Dibarangi Dengan Teknologi Itu Disebut Sebagai Plasma Nutma Jadi Adanya Campur Tangan Teknologi Sehingga Membuat Tumbuhan Tumbuhan Yang Menghasilkan Bibit Bibit Unggul Itu Disebut Sebagai Plasma Nutfa Nah Kita Lanjut Kita Lanjut Nah Sekarang Kita Akan Bahas Tentang Konservasi Konservasi Itu Tadi Saya Katakan Adalah Upaya Untuk Menjaga Ya Diambil Dari Bahasa Inggris Yang Disebut Sebagai Konserv Atau Artinya Melindungi Atau Menjaga Nah Konservasi Itu Dibagi Menjadi Dua Jenis Yang Pertama Konservasi In situ Dan Konservasi Ex situ Wow Ini Salah Ini Ex situ Ex situ Nah Konservasi In situ Itu Maksudnya Konservasi Di Dalam Habitat Aslinya Jadi Tumbuhan Itu Dilestarikan Di Wilayah Aslinya Contohnya Pada Cagar Alam Taman Nasional Nah Itu Adalah Contoh Upaya Pelestarian Secara Insitu Kenapa Tadi Karena Tidak Boleh Dicampuri Oleh Manusia Kondisi Kondisi Wilayah Harus Sesuai Dengan Aslinya Itulah In situ Nah Ini Ex situ Ingat Ini Ex situ Ex situ Adalah Konservasi Di Luar Habitat Aslinya Contohnya Kebun Raya Kebun Raya Seperti Kebun Raya Bogor Tadi Nah Ini Berbagai Tanaman Yang Ada Di Seluruh Wilayah Indonesia Bisa Dibudidayakan Di Kebun Raya Ini Dengan Teknik Plasma Kemudian Untuk Yang Hewan Itu Kebun Binatang Nah Ini Seperti Contoh Misalnya Konservasi Ex situ Bunga Raplesia Arnoldi Yang Ditemukan Di Bengkulu Sudah Ada Dibudidayakan Di Kebun Raya Bogor Itu Berarti Konservasi Ex situ Pelestarian Di Luar Habitat Aslinya Inilah Yang Dimaksud Dengan Konservasi Insitu Dan Konservasi Ex situ Ya Baik Ya Saya rasa Gampang Untuk Dipahami Ya Semoga Video Pembelajaran Kita Kali Ini Ya Bisa Bermanfaat Dan Mudah Untuk Dipahami Sekian Pembelajaran Kita Hari Ini Tetap Semangat Jangan Putus Asa Karena Keadaan Kita Saat Ini Salam Siswa Pembelajaran Untuk Sini Sini Sini